Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membahas atau mereview tentang gaji TKI atau TKW di Hongkong per bulan sekarang yaitu September 2020 dimana peraturan resmi dari pemerintahan Hongkong itu telah menuliskan di setiap kontrak kerja kita bahwa gaji kita TKW di Hongkong itu yaitu sebesar 4.630 dolar teman-teman ya jadi satu bulan itu kebetulan saya habis gajian ini ya jadi semuanya saya hitung ya 1.000 2.000 3.000 4.500 550 600 4.630 ya teman-teman yang 30 maaf tadi sudah saya bikin beli jajan nah saya mau menjelaskan kepada kalian semua yang mau berniat bekerja ke Hongkong gaji sebesar ini 4.630 dolar Hongkong itu kalau dikalikan untuk krusap ini adalah dikruskan aja per seribunya 1.880 ya teman-teman itu jadi total gaji kita adalah 8.704.400 jadi teman-teman ya itu total gaji kita dalam satu bulan yaitu 8.704.400 itu gaji pokok dari pemerintahan Hongkong tapi apabila kalian semua yang bekerja di Hongkong ini di saat hari minggu atau tanggal merah kalian tidak diizinkan libur sama majikan maka majikan berhak mengganti uang libur kita yaitu biasanya per hari itu 150 dolar ya teman-teman tapi kalau majikan lagi baik kadang-kadang bisa dilipin juga jadi 150 dolar itu per satu hari kalau kita tidak libur di hari minggu atau tanggal merah itu kalau diuangkan rupiah ya sekitar untuk krus hari ini ya itu 282.000 jadi sangat besar kan teman-teman so saya akan kasih tau gaji 4.630 ini yang kita terima itu adalah dari pemerintahan Hongkong tapi beda lagi kalau kita ketemu majikan yang baik biasanya ada kan yang kita disuruh kerja 2 rumah atau seperti saya ini dimana di kontrak kerja itu tulisannya cuma 2 orang tapi saya ternyata disuruh menjaga 10 orang nah itu kalau majikan yang kebetulan baik hati dia juga tidak pelit makanya biasanya dia akan memberi uang lebih jadi kalau seperti saya biasanya di kontrak kerja itu tertera gaji seperti ini 4.630 tapi alhamdulillahnya saya digaji 2 kali lipat karena saya mengurus orang yang begitu banyak tapi itu semua tergantung kebijakan dari majikan masing-masing ya teman-teman jadi kita tidak bisa menuntut karena dari pemerintahan Hongkong sendiri sudah tertulis dimana gaji kita itu cuma 4.630 dolar Hongkong tapi alhamdulillah gaji segitu 8 juta lebih untuk krusap ini itu kalau diuangkan di Indonesia kan itu sudah banyak banget ya teman-teman hitung-hitung kalau kita libur tiap minggu tanggal merah kita pintar-pintar harus menabung jadi itunya ya teman-teman kalau kita harus buat libur buat beli baju namanya juga cewek ataupun beli peralatan yang lainnya saya kira saya kira masih begitu banyak sisa yang bisa ditabung untuk keluarga juga masa depan kita jadi teman-teman bagi kalian semua yang mau bekerja ke Hongkong silahkan karena di Hongkong itu peraturannya benar-benar ketat tidak seperti maaf ya negara-negara lainnya karena memang pemerintahan Hongkong itu sangat-sangat membantu bagi kita para pekerja TKW di Hongkong jadi gaji itu harus setiap bulan dikasih hari minggu itu harus libur dan dalam satu tahun biasanya itu ada yang namanya tanggal merah atau public holiday itu selama 12 kali dimana itu harus diberikan kepada kita enaknya lagi kalau di Hongkong itu setiap kali kita libur kita bisa belajar apapun yang mau kita mau bahkan kita mau meneruskan kuliah pun masih bisa oke teman-teman jadi sampai disini dulu ya info gaji Hongkong terbaru per September 2020 semoga kalian semua yang mau berangkat ke Hongkong cepat visanya turun dan kalian bisa terbang bekerja di masa depan dan kebahagiaan keluarga kalian oke salam sukses selalu kayau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh